Add 27 photos to this sound and let it sink. Terima kasih. Kalian masukkan sandinya. Untuk sandi jangan skip video ini sampai selesai. Karena sandi saya sertakan di dalam video ini. Setelah itu kalian install seperti biasa. Nah dan berikut adalah tampilan setelah kita membuka aplikasi Kinemaster versi terbaru tersebut. Langsung kalian scroll ke arah kanan saja untuk memulai membuka Kinemaster tersebut. Beberapa tool yang sudah disediakan oleh Kinemaster versi terbaru ini yaitu toko asset. Kita bisa men-download toko asset secara gratis tanpa harus berlangganan terlebih dahulu. Di Kinemaster versi terbaru ini. Kalian bisa menggunakan banyak sekali layer dan juga sudah support 4K 60fps. Export dan import tanpa ada kendala dan error sedikit pun. Tidak ada watermark. Full unlock. Blending tool. Chroma key. Support reverse video dan juga color filter yang baru. Dan di bagian market kalian bisa men-download secara gratis overlay, transisi, efek, musik, dan lain sebagainya secara gratis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton